Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, welcome back again Kembali lagi ini bersama Bang Mimin yang gantengnya kelewatan ini Kali ini Bang Mimin akan mengasih bocoran alur cerita buku harian serang seribat episode nanti malam Yang tentunya semakin seru untuk kita lihat Tapi sebelum lanjut ke videonya yang baru bergabung di channel ini Alangkah baiknya tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupanya akan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih, tonton videonya sampai selesai guys Dan dengan pertama kita disukai dengan adegan yang dimana Dewa lagi passion show dengan wanita lain Dan di situ pun wanita lain tergelincir dan dipegang oleh Dewa Tak sengaja Nana melihat video tersebut kalau Dewa lagi pelukan bersama cewek itu Dan Nana pun bilang di dalam hati Masa ia passion show sambil pelukan gini Aku sangat marah dan sangat cemburu kepada Mas Dewa Dan di situ pun Pasya Untungnya ada Pasya Nana dikendalikan oleh Pasya tersebut Dan di situ pun Nana rasanya cemburu melihat Mas Dewa berpelukan dengan wanita lain ya guys Nah di situ pun Dewa kayaknya menahan bukan berpelukan Karena Dewa tidak melihat atau tidak tega melihat cewek terjatuh Dan Dewa pun tidak mau cewek itu terluka karena cewek itu bukan siapa-siapa Dewa Nah di situ pun Roni dan Nipia maksa Nenek Ratu untuk bertanda tangan untuk membagikan warisan tersebut Dan di situ pun Pasya bilang kepada Dewa Kalau Roni dan Nipia lah yang bikin ulah Kalau Nenek stroke atau ngedrop Karena Roni dan Nipia ingin minta Nenek tanda tangan untuk membagikan warisan Dan di situ pun Dewa langsung marah kepada Roni Dan Roni pun harus ditinju Dan di situ pun Prisca melihat dari kejauhan ya guys Dan Nipia juga salah bersalah untuk Nenek Ratu Dan Nenek Ratu pun langsung pingsan dan ngedrop Karena Roni suruh paksa untuk mendatangi surat warisan tersebut Dan di situ pun Dewa marah besar kepada Roni Buwana Dewa pun langsung tinju muka Roni Karena Dewa sangat kesal kepada Roni Dan di situ pun Nenek Ratu atau para Buwana ini mengancam semuanya Yang berhak ini bukanlah Roni Tapi Dewa Buwana dan Pasya juga Dan di situ pun Roni itu melengok dan Nipia juga melengok sangat sekali Dan di situ pun para-parah memulai macam-macam Roni Buwana Dan di situ pun Dewa Kayanya sangat kaget melihat Nenek Ratu Dan Nenek Ratu pun tidak sadarkan diri Dan di situ pun ternyata ngedrop dan lurus Detak jantungnya tidak berjetak lagi Dan di situ pun Dewa panggil Nenek Nek, Nek, Nek Terus digitu Begitulah pokoknya guys Dan di situ pun Pasya langsung menengok dan melihat Detakan jantung udah lurus begitu saja Apa kabar nih? Yang dimana Nenek Ratu apakah meninggal? Apakah cuma pingsan doang? Dan siapa tau Jangan lupa Stok nonton Buku Harian Seorang Istri Hanya di STP 1 untuk semua Agar tidak penasaran Video selanjutnya dari Buku Harian Seorang Istri Nah guys segitu dulu dari Bang Mimin Semoga menjadi manfaat bagi kalian semua Saya Nur Kandidi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh